Ketua DPR, Puan Maharani memahami kondisi BPJS yang terus-menerus mengalami defisit. Menurutnya BPJS selaku lembaga pelaksana pemberian jaminan sosial tak memungkinkan surplus meskipun iurannya dinaikkan sekalipun. Namun demikian, ia menyatakan menemukan masih banyak masalah dalam pengelolaan BPJS yang perlu dibenahi pemerintah. Di antaranya seperti hasil audit BPKP yang menyebutkan adanya 27,4 juta peserta BPJS kesehatan yang dinilai bermasalah. Jadi bahwa hal-hal yang dibicarakan pada kesempatan ini adalah terkait kenaikan iuran BPJS yang telah berlaku sejak 1 Januari 2020. Ada keinginan dari DPR bahwa untuk pekerja PBPU, BP itu tidak dinaikkan iurannya. Dan saya meminta kepada pemerintah untuk menerangkan dasar-dasarnya kenapa kemudian dinaikkan iuran BPJS per 1 Januari 2020. Karena menurut DPR, tanggal 2 September tahun 2019 ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR untuk tidak menaikkan iuran BPJS kalau belum dilakukan cleansing data. Namun kemudian pemerintah berargumentasi bahwa cleansing data 27,44 juta jiwa sudah dilakukan sejak bulan.